Intro Yo, halo guys Kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini Gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Revelation Mobile Nah disini gue bakal bahas santai aja Untuk perbedaan antara intimasi Dan juga alof guys ya Dari segi quest petualangnya Dan juga kemarin itu banyak Yang komen antara alofnya Itu min atau gak intimasinya Itu min ya Atau gak minus, itu kenapa bang? Oke nanti gue bakal bahas santai aja untuk kalian ya Untuk masalah menaikan kepribadiannya Gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya Tentang build OP familiar ya Kalian tinggal cek aja di video gue Oke disitu gue udah bahas Tuntas semuanya untuk kalian Dan ini gue bentar lagi bakalan jadi Untuk buildnya karena gue pengen Coba buka untuk Atribut stat dari familiarnya Disini gue mengincar yang namanya Adalah passionate guys ya Gue gak tau sih Ini kalau misalnya gue loncat ke passionate Apakah bisa guys ya Soalnya gue tanya ke temen-temen gue Yang ada di guild katanya Belum ada yang pernah Langsung loncat ke passionate ya Kebanyakan katanya Bilangnya ke advocate dulu Nah kalau misalnya kalian punya pendapat lain Kalian tinggal komen aja Di kolom komentar ya Nah kita bakal bahas dulu Untuk yang mungkin kendalanya Nah kemarin itu ada yang bilang Bang bang kenapa alof gue itu Minus 100 Oke gini guys Kalau misalnya alof kalian itu Minus 100 Tandanya berarti Intimasinya itu Nambahnya 100 Oke Nah gitu guys Kalau misalnya intimasinya itu Minus entah itu 50 Entah itu 100 Berarti alofnya itu Plus 100 Atau gak Ya 50 guys ya Jadi perbedaannya Cuman gitu aja Misalnya kalian fokusnya Ke koradrial nih Tapi intimasi kalian itu Minus 365 Contohnya Kayak gini guys ya Nah ini kalian harus Masuk ke intimasinya Berarti ini yang Paling banyak itu Adalah alofnya Nah misalnya Gue fokus ke passionate Disini tuh Rekomendasinya Gue harus naikin alofnya Nah alofnya ini Plus 365 Nah jadi seperti itu guys ya Itu contohnya Barangkali dari kalian Ada yang masih bingung ya Nah tambahan Satu lagi guys ya Kalau misalnya Kalian salah upgrade Contohnya disini tuh Intimasinya Minus 465 Tapi kalian pengen Fokus banget Ke intimasi guys ya Ya berarti Kalian harus Kurangin Untuk alofnya Nah disini Untuk alofnya itu Plusnya 465 Nah cara ngurangnya itu Gimana Kalian naikin Intimasinya Kalau misalnya kalian naikin Intimasinya itu 100 Berarti alofnya itu Kalian tinggal kurangin aja Guys ya 465 Dikurangin 100 Jadi alofnya itu Sisanya 365 Jadi gue harus Ngulang lagi dong Bang Ya Harus ngulang Dari awal lagi guys ya Jadi kalian harus Ngebuang dulu alofnya Baru kalian menuju Ke intimasinya Itu resikonya sih Kalau menurut gue ya Jadi kalian harus Berhati-hati banget Ketika kalian ingin Upgrade Oke Nah gue bakal coba Selesaikan dulu Untuk menaikkan Yang kepribadiannya Ini buat yang alof ya Gue lagi Naikin yang alofnya guys Kita bakal coba Langsung aja dulu Masuk ya Nah kebanyakan ini Gatau nih Untuk lokasi alofnya Itu dimana ya Sebenernya alofnya itu Kalau misalnya Kalian cari Disini guys ya Itu namanya Coldness Dingin coy Jadi sifat karakternya Itu dingin ya Kalian cari aja Yang namanya adalah Coldness Nah kayak gini guys ya Ini dia nih Kita bakal coba naikin ya Ini gue benar lagi Masuk ke 400 Kalau misalnya udah ke 400 Berarti gue langsung naikin ke Yang sensibilitas sih Untuk yang pasionet ya Oh iya guys ya Sensibilitas ya Maksud gue ya Bukan sensibilitas Barangkali gue ada salah kata guys Kita bakal coba langsung Naikin dulu aja Nice Good Nah ini naik nih Coldnessnya 25 Kita bakal coba liat dulu guys Naik gak nih Nah naik guys ya Aduh tinggal 10 lagi Yaudah guys ya Kita naikin lagi guys ya Walaupun lebih ya Ini gue lebih semua loh Untuk yang tadi Kalau gak salah Namanya apa ya Gue gak lupa guys Ini gue dapet quest peluang Untuk yang Trescent Atau gak yang level ini Yo level guys ya Level gue masuk ke 470 Untuk yang alofnya Masuk ke 415 Jadi lebih ya Ini gue gak tau Kalau misalnya lebih Apakah gue bisa kebuka yang lain Atau gimana coy Oke ini gue dapetin quest Nah ini adalah Ramah VS Cuek Jadi cuek itu alof Ramah itu intimasi guys Ataupun kedekatan Nah selanjutnya Gue bakal coba naikin dulu Untuk yang ini ya Bentar dulu Mungkin gue naikin dulu Atau gak selesaikan guys Mungkin gue selesaikan dulu ya Coba ya Barangkali Ketika gue menaikkan Itu langsung dapetin quest peluang lagi ya Oke kita bakal coba bertemu Yang namanya adalah Sungyer Oke gue udah sampai di tempatnya Jadi ini dia karakternya Kita bakal coba ngobrol-ngobrol dulu ya Langsung skip aja Gak masalah Oke langsung selesai Kalau misalnya ini naik Wah gila sih Banyak sekali coy Padahal ini gue lagi eksperimen ya Gue pengen naikin ke passionatenya Soalnya untuk yang cotton tilenya ini BP nya gede coy Udah sampai ke 12 ribu ya Untuk familiar nya Ini yang gue punya Jadi gue fokusnya itu ke passionaten Ini kalau gue loncat gimana ya Nanti kalau misalnya gagal ya Gue harus mulai dari awal lagi guys Repotnya gitu Oke ini kita langsung skip aja Oke Penilaian Memberi penilaian terhadap Pertengkaran Oke Apa ini Oke Ngobrol-ngobrol kah Puji adik Eh bentar dulu Pertengkarannya apa Benar dulu Di dunia mengapa ada wanita cantik Aku Hihi Bentar dulu Ini kalau ini apa Aku tahu artinya mulia dan glamor Aduh Tadi gue skip ya Yaudah deh Gue ambil ini deh Ini kalau misalnya turun Bahaya guys Aduh Oh Koltus nya naik Wow Koltus nya naik Coy Wah Tadi gue gak liat ya Wah gila sih Jadi gini guys Kalian harus pahami Percakapannya Antara Mana yang Mungkin benar Dan misalnya Kalian mungkin Tahu yang benar mana Nah kalau misalnya kalian ambil alof guys Kalian dingin aja Jadi alof itu dingin ya Cuek Cuek Terhadap pendapat yang Menurut gue sih agak benar ya Kalau menurut gue sih Oke Benar Biasanya nanti ada quest Kayak semacam Kayak poin sampai 100 Ya itu guys ya Nah kalau bisa Itu kalian Jangan sampai naik ke 100 Kalau misalnya nanti Dari segi poin Apa ya Mungkin kesukaannya itu bisa sampai 100 Ketika kalian ngobrol Di eksplorasi peluang guys ya Itu bakal bisa menaikkan Intimasinya Sampai 50 Wah gila Ini gue udah naik aja coy Waduh 465 Buset Jauh banget Jauh banget sih guys Ini lebih ya Sumpah sih Ini kelebihan sih Gue gak bohong guys Ini kelebihan coy 465 loh Ini gue hampir 500 ya Sebenernya sih gak boleh lebih ya Soalnya ini gue mau eksperimen gitu Langsung loncat ke passionate Nah selanjutnya gue bakal coba ke sensibility Nah ini bener guys ya Kita bakal coba langsung naikin Apakah langsung dapet questnya Oke gak ada guys ya ternyata ya Otomatis untuk poin sensibility nya Gue naik jadi 23 ya Wah tinggal satu lagi nih Jadi guys Tinggal satu lagi Jadi dan otomatis Atribut Dari familiar gue itu bakal terbuka ya Gue gak tau kalau misalnya udah kebuka Apakah stat itu bakal masuk ke karakter gue Atau tidak guys ya Itu yang jadi tanda tanya banget sih Soalnya gue belum pernah coba Tapi buat kalian yang mungkin udah kebuka Untuk atribut familiar nya Kalian tinggal komen aja di kolom komentar guys ya Oke seperti biasa Nah mungkin itu aja untuk pembahasan dari segi Apa namanya Perbedaan antara intimasi dan juga A love ya Oke gue gak perlu bahas panjang kali lebar Ibu nya itu aja Jadi ramah dan cuak Kalau misalnya ada quest peluang Kalau bisa kalian baca aja ya Oke Semoga kalian suka Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa kasih like, komen Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe untuk video gameplay yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye